Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kesemua selamat datang kembali di channel wahid al-Burnio kali ini saya akan berbagi sebuah kisah tentang seorang sufi yaitu al-imam shari as-sakati orang-orang mengatakan bahwa shari as-sakati yang nama lengkapnya adalah abul hassan shari bin al-mughalish as-sakati adalah murid ma'ruf al-karki dan paman junaid al-bagladi beliau adalah seorang tokoh sufi yang terkemuka di bagdad dan pernah mendapat tantangan dari Ahmad bin hambali mula-mula ia mencari nafkah dengan berdagang barang-barang bekas dan ia meninggal pada tahun 253 hijriyah atau 867 masihi dalam usia 98 tahun shari as-sakati adalah orang yang pertama sekali mengajarkan kebenaran mistik dan peleburan sufi di kota bagdad kebanyakan sheikh-sheikh sufi di negeri irak adalah murid-murid shari as-sakati pada mulanya shari menjual barang-barang bekas pada suatu hari pasar kota bagdad terbakar pasar terbakar orang-orang berteriak mendengar teriakan-teriakan itu berkatalah shari bebaslah aku sudah setelah api reda ternyata tokoh shari tidak termakan api ketika mendapatkan kenyataan ini shari menyerahkan segala harta bendanya kepada orang-orang miskin kemudian ia mengambil jalan kesupian apakah yang menyebabkan engkau menjalani kehidupan spiritual ini seseorang bertanya kepada shari shari menjawab pada suatu hari habib arai lewat di depan tokohku kepadanya aku berikan sesuatu untuk disampaikan kepada orang-orang miskin semoga Allah memerkahi engkau habib arai mendoakan diriku setelah ia mengucapkan doa itu dunia ini tidak menarik hatiku lagi keesokan harinya datanglah ma'ruf al-karki berserta orang anak yatim berikanlah pakaian untuk anak ini binta ma'ruf kepadaku maka anak itu pun kuberi pakaian kemudian ma'ruf berkata semoga Allah membuat hatimu benci kepada dunia ini dan membebaskanmu dari pekerjaan ini karena kemakbulan doa ma'ruf itulah aku dapat meninggalkan semua harta kekayaanku di dunia ini pada suatu hari ketika shari sedang memberikan ceramah salah seorang diantara sahabat-sahabat intim khalifah Ahmad Yazid si jurutulis lewat dengan pakaian kebesaran yang megah diiringi oleh para hamba dan pelayan-pelayannya tunggulah sebentar aku hendak mendengarkan kata-katanya kata Yazid kepada para pengiringnya kita telah mengunjungi berbagai tempat yang membosankan dan yang seharusnya tak perlu lagi kita datangi Ahmad Yazid pun masuk dan duduk mendengarkan ceramah shari shari berkata diantara ke-18 ribu dunia itu tidak ada yang lebih lama daripada manusia dan diantara semua makhluk ciptaan Allah tidak ada yang lebih mengingkari Allah daripada manusia jika ia baik maka ia terlampau baik sehingga malaikat-malaikat sendiri iri kepadanya jika ia jahat maka ia terlampau jahat sehingga syaitan sendiri malu untuk bersahabat dengannya alangkah mengherankan manusia yang sedemikian lemah itu masih mengingkari Allah yang sedemikian perkasa kata-kata ini bagaikan anak panah dibidikan shari ke jantung Ahmad Ahmad menangis dengan sedihnya sehingga ia tak sadarkan diri setelah sadar ia masih menangis Ahmad bangkit dan pulang ke rumahnya malam itu tak sesuatu pun yang dimakannya dan tak sepatah kata pun yang diucapkannya keesokan harinya dengan berjalan kaki ia pun pergi pula ke tempat shari berkotbah ia gelisah dan pipinya pucat ketika khotbah selesai ia pun pulang di hari yang ketiga ia datang berjalan kaki ketika ceramah selesai ia menghampiri shari guru ucap Ahmad kata-katamu telah mencekam hatiku dan membuat hatiku benci terhadap dunia ini aku ingin meninggalkan dunia ini dan mengundurkan diri dari pergaulan ramai tunjukkanlah kepadaku jalan yang ditempuh para khalifah jalan manakah yang engkau inginkan tanya shari jalan para sufi atau jalan hukum jalan yang ditempuh orang banyak atau jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan tunjukkanlah kedua jalan itu kepadaku Yazid meminta kepada shari maka berkatalah shari inilah jalan yang ditempuh orang banyak lakukanlah sholat lima kali dalam sehari di belakang seorang imam dan keluarkanlah zakat jika dalam bentuk uang keluarkanlah setengah dinar dari setiap 20 dinar yang engkau miliki dan inilah jalan yang ditempuh oleh manusia-manusia pilihan berpalinglah dari dunia ini dan janganlah engkau terperosok ke dalam perangkap-perangkapnya jika kepadamu hendak diberikan sesuatu janganlah diterima demikianlah kedua jalan tersebut Yazid meninggalkan tempat itu dan mengembara ke padang belantara beberapa hari kemudian seorang perempuan tua yang berambut kusut dengan bekas-bekas luka di pipinya datang menghadap shari dan berkata wahai imam kaum muslimin aku mempunyai seorang putra yang masih remaja dan berwajah tampan pada suatu hari ia datang untuk mendengarkan khutbamu dengan tertawa-tawa dan langkah-langkah yang gagah tetapi kemudian pulang dengan menangis dan merata-peratap sudah beberapa hari ini ia tidak pulang dan aku tidak tahu kemana perginya hatiku sedih karena berpisah dari dia tolong lakukan sesuatu untuk diriku permohonan wanita tua itu menggugah hati shari maka berkatalah ia janganlah berduka ia dalam keadaan baik apabila ia kembali niscaya engkau akan kukabarkan ia telah meninggalkan dan berpaling dari dunia ini ia telah bertaubat dengan sepenuh hatinya beberapa lama telah berlalu pada suatu malam Ahmad kembali kepada shari shari memerintahkan kepada pelayannya kabarkanlah kepada ibunya kemudian ia memandang Ahmad wajahnya pucat tubuhnya lemah dan badannya yang jangkung kokoh bagaikan pohon cemara itu telah bungkuk wahai guru yang buriman Ahmad berkata kepada shari karena engkau telah membimbingku ke dalam kedamaian dan telah mengeluarkan aku dari kegelapan aku berdoa semoga Allah memberikan kedamaian dan menganugerahkan kebahagiaan kepadamu di dunia dan di akhirat mereka sedang asyik berbincang-bincang ketika ibu dan istri Ahmad masuk mereka juga membawa puteranya yang masih kecil ketika si ibu melihat Ahmad yang sudah berubah sekali keadaannya ia pun menubruk dada Ahmad di kiri kanannya istrinya yang meratap-ratap dan anaknya yang menangis terseduh-seduh semua yang menyaksikan kejadian ini ikut terharu dan shari sendiri pun tidak dapat menahan air matanya si anak merebahkan diri keharibaan ayahnya tetapi betapapun juga mereka membujuk Ahmad tidak mau pulang ke rumah wahai imam kaum muslimin Ahmad berseru kepada shari shari menjawab ibumu terus-menerus bermohon sehingga akhirnya aku berjanji untuk mengabarkan kepadanya apabila engkau datang ketika Ahmad bersiap-siap hendak kembali ke padang pasir istrinya meratap belum lagi engkau telah membuatku jadi janda dan puteramu jadi yatim jika ia ingin bertemu dengan engkau apakah yang akan kulakukan tidak ada jalan lain bawalah anak ini olehmu baiklah jawab Ahmad pakaian indah yang sedang dikenakan anaknya itu dilepaskannya dan digantinya dengan bulu domba kemudian ditaruhnya sebuah kantong uang ke tangan anak itu dan berkatalah ia kepada anaknya sekarang pergilah engkau seorang diri melihat hal ini si istri menjerit aku tidak sampai hati membiarkannya dan anak itu ditariknya ke dalam dekapannya aku memberikan kuasa kepadamu kata Ahmad kepada istrinya jika engkau menginginkan untuk menuntut perceraian maka kembalilah Ahmad ke padang belantara bertahun-tahun telah berlalu kemudian pada suatu malam pada waktu sholat isya seseorang mendatangi Sari di tempat kediamannya orang itu berkata kepada Sari Ahmad mengutus aku untuk menjumpai engkau ia berpesan hidupku hampir berakhir tolonglah aku Sari pergi ke tempat Ahmad ia menemukan Ahmad yang sedang terbaring di atas tanah di dalam sebuah pemekaman ia sedang menantikan saat-saat terakhirnya hidahnya masih bergerak-gerak Sari mendengar bahwa Ahmad sedang membacakan ayat yang berbunyi untuk yang seperti ini bekerjalah wahai para pekerja Sari mengangkat kepalanya dari atas tanah mengusapkan dan mendekapkan kedadanya terlihatlah olehnya sang sheikh dan berkatalah ia guru engkau datang tepat pada waktunya hidupku akan berakhir sesaat lagi sesaat kemudian ia menghembuskan nafasnya yang terakhir sambil menangis Sari kembali ke kota untuk menyelesaikan urusan-urusan Ahmad di dalam perjalanannya ini ia menyaksikan orang ramai berbondong-bondong berjalan ke arah luar kota hendak kemanakah kalian Sari bertanya kepada mereka tidak tahukah engkau jawab mereka kemarin malam terdengar sebuah seruan dari atas langit barang siapa ingin mensolatkan jenajah sahabat kesayangan Allah pergilah ke pemakaman di Tunisia ada pun anekdot-anekdot mengenai diri Sari Junaid meriwayatkan sebagai berikut ini pada suatu hari aku mengunjungi Sari dan kutemui ia sedang menjucurkan air mata aku bertanya kepadanya apakah yang telah terjadi Sari menjawab aku telah berminat bahwa malam ini aku hendak menggantungkan sekendi air untuk didinginkan di dalam mimpi aku bertemu dengan seorang bidadari aku bertanya siapakah yang memilikinya dan ia menjawab aku adalah milik seseorang yang tidak mendinginkan air dengan menggantungkan kendi setelah itu si bidadari menghempaskan kendiku ke atas tanah saksikanlah olehmu sendiri kulihat pecahan-pecahan kendi yang berserakan di atas tanah pecahan-pecahan itu dibiarkan saja disitu untuk waktu yang lama dalam kisah lain Junaid meriwayatkan pada suatu malam aku tertidur nyenyak ketika aku terjaga batinku mendesak agar aku pergi ke masjid Sunizia maka pergilah aku tetapi di depan masjid itu terlihat olehku seseorang yang berwajah sangat menakutkan aku menjadi gentar orang itu menegurku Junaid takutkah engkau kepada aku? ya jawabku seandainya engkau mengenal Allah sebagaimana yang seharusnya niscaya tak ada sesuatu pun yang engkau takutkan selain daripada dia siapakah engkau? aku bertanya iblis jawabnya aku pernah ingin bertemu dengan engkau aku berkata kepadanya begitu engkau berpikir tentang aku tanpa engkau sadari engkau lupa kepada Allah apakah maumu untuk bertemu dengan aku? tanya si iblis ingin ku tanyakan kepadamu apakah engkau dapat memperdaya orang-orang fakir? tidak jawab si iblis mengapakah demikian? si iblis menjawab apabila aku hendak menjerat mereka dengan harta kekayaan dunia mereka lari ke akhirat apabila aku hendak menjerat mereka dengan akhirat mereka lari kepada Allah dan disitu aku tidak dapat mengejar mereka lagi dapatkah engkau melihat manusia-manusia yang tak dapat engkau perdayakan? ya aku melihat mereka jawab si iblis dan apabila mereka berada di dalam keadaan ekstase atau panah dapatlah kulihat sumber keluh kesah mereka itu setelah berkata demikian si iblis menghilang aku masuk ke dalam masjid dan disana ku dapati sari yang sedang menekurkan kepala ke atas kedua lututnya dia telah berdusta seteru Allah itu sari berkata sambil mengangkat kepalanya manusia-manusia seperti itu terlampau disayangi Allah untuk diperlihatkan kepada iblis sari mempunyai seorang saudara perempuan yang pernah meminta izin untuk menyapu kamarnya namun ditolaknya hidupku tidak patut diperlakukan seperti itu sari berkata kepada saudara perempuannya itu pada suatu hari ia memasuki kamar sari dan terlihatlah olehnya seorang wanita tua sedang menyapu sari dulu engkau tidak mengizinkan aku untuk mengurus dirimu tetapi sekarang engkau membawa seorang yang bukan sanak pamilimu sari menjawab janganlah engkau salah sangka dia adalah penduduk alam kubur ia pernah jatuh cinta kepadaku namun kutolak maka ia meminta izin kepada Allah yang maha besar untuk menyertai diriku dan kepadanya Allah memberikan tugas untuk menyapu kamarku wallahu'alam bisawab demikianlah sekelimit kisah tentang seorang sufi al-imam sari asafati semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati